Intro Tertangkap tangan menyelundupkan sabu seberat 4,3 kg Seorang warga negara Malaysia diringkus jajaran Direkturat Reserse Narkoba Polda Capri Pada 2 September 2018 lalu ketika berturun dari speedboot di pelabuhan Tikus Nongsa Menurut dir Narkoba Polda Capri Kombes Polianis Sudarto Tersangka MY alias Y ditangkap anggota Direkturat Reserse Narkoba Polda Capri pada Senin 24 September 2018 lalu di Pantai Nongsa Yani menambahkan penangkapan terhadap tersangka berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki berinisial MY Memiliki narkotika jenis sabu yang akan datang dari Malaysia menggunakan speedboot Yani menjelaskan atas informasi tersebut petugas kemudian mendatangi lokasi dan berhasil mengamankan tersangka peserta barang bukti sabu Terhadapan tersangka dengan keluarga negara Malaysia atas nama MY Yang tersangkutan tersangka tersebut ditangkap di Pantai Bale-Bale di Nongsa Kemudian dari tersangka tersebut kami sita barang bukti narkotika jenis sabu kurang lebih 4.376 gram Terhadap tersangka kita kenakan pasal 112-114 sayap 2 Usai melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan tersangka Petugas berhasil menemukan 3 bungkus plastik berisi serbuk kristal di dalam tas ransel seberat 4,376 gram Yang hendak dibawa ke Medan melalui Batam Atas perbuatannya, tersangka MY dijerat dengan pasal 112 ayat 2 Juntuh pasal 114 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup bahkan hukuman mati Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan 490 ya